Stranded in the open, dried out tears of sorrow. Yala dunia 2018 yang berlangsung di Rusia telah berakhir pada minggu, tanggal 15 Juli tahun 2018. Pada ajang akbar lapangan hijau empat tahunan tersebut, Perancis berhasil menjadi yang terbaik setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 4-2 pada partai final yang berlangsung di Stadion Lusniki, Moskwa, Rusia. Gol Perancis dicetak melalui bunuh diri Mario Mandzukic pada menit ke-18 penalti Antoine Griezmann, Paul Pogba, dan Kylian Mbappe. Sementara itu, Kroasia mencetak gol melalui Ivan Perisik dan Mario Mandzukic. Adapun untuk penghargaan individual, Kapten Timnas Kroasia, Luka Modric, berhasil menyabat gelar golden ball atau pemain terbaik Piala Dunia 2018. Penyerang muda Perancis yang masih berusia 19 tahun, Kylian Mbappe, meraih gelar pemain muda terbaik. Mbappe menyamai prestasi legenda Brazil, Pele, sebagai pemain muda yang mampu mencetak gol di laga final Piala Dunia. Pele mencetak rekor itu pada Piala Dunia 1958 ketika usianya masih 17 tahun 249 hari. Di laga final, Pele mencetak dua gol saat Brazil mengalahkan Swedia dengan skor 5-2. Gelar golden boot alias sepatu emas menjadi milik Kapten Timnas Inggris, Harry Kane. Dia menjadi top scorer dengan koleksi enam gol. Sementara itu, Timnas Perancis berhak mendapat hadiah uang sebesar 38 juta dolar AS atau sekitar 513 miliar. Nominal tersebut sebagai penghargaan atas prestasi mereka sebagai juara Piala Dunia 2018. Adapun Kroasia yang menjadi runner-up, mendapatkan hadiah sebesar 28 juta dolar AS atau sekitar 378 miliar. Berikut distribusi gelar dan hadiah pada Piala Dunia 2018. Golden Ball, pemain terbaik, Luka Modric, Kroasia. Silver Ball, Eden Hazard, Belgia. Bronze Ball, Antoine Griezmann. Perancis. Best Young Player, pemain muda terbaik, Kylian Mbappe. Perancis. Golden Boot, sepatu emas, Harry Kane, Inggris. Silver Boot, Antoine Griezmann. Perancis, empat gol, dua asis. Bronze Boot, Romelu Lukaku. Belgia, empat gol, satu asis. Golden Glove. Keeper terbaik, Thibaut Courtois, Belgia. FIFA Fair Play Award, Spanyol, dua kartu kuning. Hadiah juara dunia 2018. Perancis, 38 juta dolar AS atau sekitar 513 miliar. Hadiah Runer Up, Kroasia, 378 miliar. Hadiah peringkat ketiga, Belgia, 324 miliar. Hadiah peringkat keempat, Inggris, 297 miliar.